Petugas lapas kelas 2A Banyuwangi berhasil menggagalkan percobaan penyelundupan ponsel. Kasus penyelundupan tersebut dengan modus disembunyikan di dalam kuetak. Diduga upaya penyelundupan ponsel itu memang sengaja dilakukan. Selanjutnya penyelundupan ponsel terkuat saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas di pelayanan penitipan barang dan makanan. Pemirsa petugas lapas kelas 2A Banyuwangi terus melakukan upaya pengamanan dan keamanan mengenai barang yang dilarang untuk masuk ke dalam ruang tahanan lapas Banyuwangi. Seperti alat telekomunikasi ponsel dan barang terlarang lainnya. Upaya antisipasi tersebut petugas lapas Banyuwangi berhasil menemukan dua unit ponsel terbungkus rapi di dalam kuetak berhasil digagalkan masuk ke dalam lapas. Kepala pengamanan lapas Banyuwangi Andri Setiawan menjelaskan kejadian berawal saat salah satu pengunjung berinisial DM dan AA melakukan pendaftaran untuk menitipkan barang kepada kerabatnya yang saat ini sedang menjalani pembinaan di lapas Banyuwangi. Saat itu petugas dari awal sudah menaruh kecurigaan dengan gelagat DM dan AA yang berbeda dengan pengunjung lainnya. Hingga kemudian untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang melagar sesuai dengan ketentuan aturan terkait dengan pelayanan barang atau makanan yang masuk ke lapas, selanjutnya petugas langsung melakukan pemeriksaan guna memastikan hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan gerak-gerik dua pengunjung yang mencurigakan tersebut, ternyata benar mereka berusaha memasukkan barang yang disembunyikan dengan rapi di dalam kuetak. Berdasarkan data pada formulir pendaftaran DM dan AA yang berniat mengirimkan barang tersebut kepada warga binaan berinisial AR yang merupakan warga binaan asal kecamatan Muncar. Perlu diketahui sebelumnya, AR terjerat kasus narkotika dengan pidana 5 tahun 4 bulan penjara. Rekan-rekan semua dapat kita saksikan bersama-sama hari ini telah berhasil kita gagalkan upaya penyelundupan. Satu buah handphone yaitu barang telarang yang berupaya diselundupkan ke dalam lapas Banyuwangi yang disembunyikan di dalam kuetak oleh dua pengirim dengan denisial DM dan AA alamat Banyuwangi yang akan dikirimkan oleh salah satu warga binaan kami dengan denisial AR alamat Banyuwangi dan Alhamdulillah berkat kejelian anggota kami di lapangan di petugas pemeriksaan penitipan makanan berhasil kita gagalkan penyelundupan satu buah HP Xiaomi Redmi 3 warna gold. Tadi tepatnya pukul 10.30 setelah kita lakukan itu kita laporkan kepimpinan kemudian karena yang bersangkutan yang menerima handphone tersebut adalah narapidana kasus akoba kita langsung berkoordinasi dengan pihak Satreskoba Pores Banyuwangi dan kebetulan beliau dari Reskoba Pores Banyuwangi langsung datang ke lapas Banyuwangi untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Ini salah satu wujud nyata keserwisan kami pihak lapas Banyuwangi untuk memberantas barang-barang telarang di dalam lapas Banyuwangi dan mencegah masuknya barang-barang telarang yaitu halinat HP Bumi dan Akubah terutama HP dan Akubah. Sudah jadi atensi langsung dari Bapak Menteri dan Alhamdulillah hari ini dengan izin Tuhan berhasil kita gagal. Terima kasih. Lantaran ke Pergok selanjutnya petugas memeriksa dua orang pengunjung yakni DM dan AA. Namun saat ditanyai awalnya dua orang ini tidak mengaku dan tidak mengetahui jika kuetar yang mereka bawa berisi handphone. Namun petugas tidak percaya begitu saja. DM dan AA sekaligus AR kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lebih lanjut. AR pun tidak mampu mengelak bahwa memang handphone tersebut sengaja dipesannya untuk digunakan di dalam lapas. Karena sebelumnya AR melakukan komunikasi kepada temannya dengan layanan video call gratis yang ada di dalam lapas. Dari Banyuwangi Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terima kasih.